Halo teman-teman, kali ini saya sudah berada di jalan General Sudileman, Cikokol Tangerang ya. Tepatnya di tempat saya berada sekarang ini arah ke Kalindres dan Terminal Poris. Nah ini di sebelah kanan sana ada bus Pemto yang lagi standby yang akan diberangkatkan sebentar suri menuju ke Banda Aceh. Terpantau sewa dan paketnya masih kosong ya. Ke sana ke arah Cikokol Jalan Ema Tamrin. Lampu merah macet. Ini Pemto dengan livery aslinya ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau ke Terminal Poris dulu, baru-baru nanti ke loket Medan Jaya melihat keberangkatan bus pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke Terminal Poris, check it out. Nah ini dia loket Medan Jaya Simalem di Cikokol Tangerang ya. Itu nomor telponnya dan nomor WA-nya teman-teman. Kalau mau naik Medan Jaya dari Tangerang sekitarnya, silakan ditelepon ke nomor itu. Sewa yang akan berangkat pada hari ini ramai sekali. Tuh barang-barangnya tuh. Jadi harga tiketnya sudah naik ya untuk tanggal 1 April sampai tanggal 21 April. Rp. 875.000. Setelah lewat tanggal 21 April, nanti akan kembali normal jadi Rp. 750.000. Sekarang udah jam setengah empat, bus Medan Jaya belum juga nongol di depan loket Cikokol Tangerang ini. Yang nongol malah bus Arimbi tujuan ke Sumedang. Jadi kalau mau ke Sumedang, mau ke Bandung, mau ke Merak, boleh naik bus Arimbi ini. UL-nya ada di samping loket Medan Jaya. Pokoknya dibalik Mangkota Mas Trasmat. Ini tulisan. Penumpang sudah mulai bosan dan jenuh. Sekarang sudah jam setengah lima teman-teman. Nah, jadi infonya bus Medan Jaya udah keluar tol Tangerang. Berarti sebentar lagi dia akan melewati Cikokol. Kalau sore di trotoar depan Ruko, bloket Medan Jaya pasti akan ada orang jualan pecelili, tenda biru. Tadi sekitar jam setengah empat sampai jam empat lewat lima belas hujan teras. Nah, Medan Jaya yang ditunggu-tunggu. Akhirnya datang juga. Jadi kalau bis udah lewat dari seberang sana, maka barang-barang penumpang dan paket akan dibawa ke depan sini. Penumpang sudah tidak sabar ya. Yalah, orang jadwalnya jam dua berangkat. Bisnya datang setengah lima. Berarti Molor dua setengah jam. Sampai jumpa. selamat menikmati penumpang Medan Jaya yang naik dari loket Cikokol Tangerang ini ya selamat menikmati minibus ah itu bisnya udah datar parang-parangnya parang-parangnya beran-beran-beran BK7524LD jadi warna catnya seperti bisnya Bang Raya ya bukan warna merah marun tapi lebih ke warna merah cerah setelah sekian lama saya nggak ngelipon Medan Jaya saya sudah tidak kenal lagi para keruk-keruknya sudah berganti semua ini kayaknya aduh hujan pula kerimis selamat menikmati 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 enggak muat lagi di bagasi sebelah kanan selamat menikmati kita nggak bisa lihat ke dalam ya teman-teman kelihatan banget sumpah di dalam medan jaya jetbus jetbus 1 ya nggak tahu aku ini bekas bus apa ini terima kasih kita lihatlah ke dalam ya 1526 jadi sorry nih ya bukan kemauan ya saya doain tetap habislah ya semangat selalu saya sih pengennya ikut pengennya tapi kan kita sama-sama tahu jadi tadi supirnya bilang ada penumpang yang susah diatur ya dia bangkunya nomor 27 tapi dia duduk di bangku nomor 22 ya nggak tahu lah apa penyebabnya tapi kadangkala ada yang seperti itu ya dia tidak mau berjauhan dengan saudaranya atau dengan temannya tapi sebaiknya kita tertip lah kalau di tiket kita nomor berapa ya kita dudukis seperti yang tertulis di tiket kita kalau mau tukar tempat duduk atau gimana nantikan tunggu bicara baik-baik kenalan dulu lama-lama kan pasti mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke akhirnya diberangkatkan Pak Paten mantap jadi jam 16.52 Medan Jaya semalam telah bertolak dari depan loket Cikokol Tangerang menuju kota Medan disusul oleh bus Adi Prima tujuan Palembang langsung macet ya inilah kalau sore di Cikokol nah teman-teman nah teman-teman seperti itulah liputan pada sore hari ini kiranya kita semua Medan Medan Jaya Medan Jaya Cikokol Tangerang Tuhan memberkati kita semua bye